Terus bisa diolah lagi, ini merupakan gol yang tertipa ya Ada kelengahan dari para pemain belakang, disitu ada hoki caraka Yang justru menjadi betanan ini kalau dilihat dari posisinya kan Harusnya itu yang berjalan-jalan kakang rubyanto yang berkati Posisinya, kembali membaik dari turun Terus bisa diolah lagi, ini merupakan gol yang berkati Posisinya, kembali membaik dari pesisinya kan Posisinya, kembali membaik dari pisi kanan Posisinya, kembali membaik dari pisi kanan Posisinya, kembali membaik dari pemain belakang, disitu ada pisi kanan ini dia terlalu berbahaya sepertinya ada lapangan sensation ya kalah seti dia kurang kurang disajikan tapi Ronaldo Kuhmet dengan kecepatan kelihatan dan dia percaya diri masuk berlalu di hadangan dua pemain tadi dari sisi kanan upan yang disajikan kepada Marcelino Verrillon tadi masuk di situ alamu 3-4 panjang Marcelino Verrillon ada ruang dikenak bagi Marcel tadi sudah dikesat bola dua berikutnya bagi Indonesia kebali Marcelino Verrillon satu sepakai datar keras kewajuan layakkan dari luar kegapi oleh Marcel masih belum masuk dan yang harus diingat adalah mereka hanya punya waktu relatif sangat singkat karena di bulan Mei mulai 15 Mei sialah di Niel 20 tidak bermain di Indonesia jadi waktunya tidak banyak untuk percinta yang dan pemain-pemain di Indonesia berputar agak ruang merangk adakah pelancar terhadap Ronda U20 sedikit saja di luar kontak penanti terhadap 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 teruang untuk bagi Indonesia U20 mampu kemudian Indonesia U20 menjamankan jenis terhadap 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 Marcelino terhadap terhadap Tiga menjamankan terhadap terhadap untuk menjamankan terhadap telaga ini sudah menjadi satu kesempatan yang dijawab bagi kita itu juga menjadi tersebut mengolah Martel Linofer ini kali ini masukin ke tengah-tengah dia di Moldova 1-4 untuk bisa disambut oleh Ronaldo kuat di cara posisi memberatakan ini tersebut mengolah pertandingan di babak pertama sudah berakhir goal cepat dari Raelian masih menjadi pemindah tentunya di Indonesia 20 banyak kesempatan di babak pembuka tapi belum satu pun don't mind you too late to say sorry hey let me see you berbahaya mampu dicuri dan sebuatan jangat tadi dilepaskan oleh lupat hal-hal seperti ini di awal laga kelenahan yang tidak boleh terulang ini menjadi senjata juga bagi setiap tim tidak hanya saya ingin mempunyai kelompok kultur Indonesia ini adalah para sepanjang untuk menaruh satu upaya masyarakat bersama dengan kemuliaan 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 tadi upaya dari Hoki Karaca terbuka sekali tadi peluang dari Hoki kebetulnya lihatannya agak kurang siap tadi dia ya Ronaldo kuatnya perkembangan khas dari Ronaldo kuatnya Donnie terlepas Marcelino Ferdinand satu lagi peluang masih dapat oleh Marcelino Ferdinand unmarked dari Erwin tapi belum mampu juga untuk menentarkan Jalan Moldova yang dikawal Robbanty Mendoza kemahnya sudah bagus ini juga tidak dapatkan banyak padoran memang yang terlalu dikawal dikawal kembali keluar Oh Robbani masuk Pulau Lama langsung memberikan instant impact pemain yang tentunya kembali akan berupaya merebut lagi posisi utama di squad ini Rabbani mampu mencedak 0 balasan Satu lagi pergerakan impresif yang disajikan dari lapangan tengah tadi Tuntunan dari Zanadim juga Zanadim Fahres memang terus menjadi bintang Pemain yang bersimpah-pemangguan Menciptakan terlepas Melepaskan terlepas Dan juga terlepas dari Dan jauh Cahya Supriyadi Selamat malam yang sangat baik Ditampilkan oleh Cahya Supriyadi Untuk mengamankan gawang Indonesia Akankah lagi menciptakan peluang bagi Indonesia Satu terdana langsung tadi Melisir ke sektor kiri Arkan Fikri Seperti bagi Marcelino Ferdinand Pipis saja di sisi kiri Penjaga gawang Roman Domenico tadi Satu upaya lagi Yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand Ronaldo kuat eh Boleh dibelaskan sangat baik Tapi dihadang kontak cukup keras Fail tapi menurut wasit Tabrakan yang Bersifat aksidental tadi Play on dari referee Tapi memang kedua pemain tergeletak Mengalami kendala Kembali dengan lemparan panjang yang Belum lama tadi juga menciptakan kemelut Di area kota penalti dari Moldova Ya Disaksikan lagi Satu kiriman bola panjang Lemparan dari Hobie Oh terlepas sama Domenico Muhammad Ferrari Sama sekali tidak terkawal Kesalahan fatal dari Roma Domenico Sang penjaga gawang Yang sebenarnya memiliki pengalaman Tapi begitu kesulitan Dalam dua kesempatan Untuk bisa mengantisipasi Satu upaya bola mati Lemparan panjang yang Mirip sekali dengan tendangan bebas Yang akhirnya berbuah goal Yang membalikkan keadaan keunggulan Bagi Indonesia U20 Ya Ini sebuah goal yang memang Tercipta karena kesalahan dari pemain lawan Sebuah bukti bahwa lemparan ke dalam Sekarang bisa menjadi salah satu senjata Yang bisa mematikan Ya tidak bisa menguasai bola dengan Bola cepat diberikan kepada Arkan Fikri Lembarkan ke sisi kiri Disambut oleh Marcelino Ferdinand Upah berbang Satu lagi peluang Rebani Taslim Sidik Gagal untuk bisa Menambah koleksi goal Bagi Indonesia Marcellino Ferdinand Kebali berani untuk bisa Melewati hadangan lawan Penalti Untuk Indonesia U20 Kontakt tadi memang tercipta Cerdik ya Kita lihat kecerdikan dari Marcelino Ferdinand Dia dorong bola sampai Dalam kotak penalti dan Konsentrasi penuh Marcelino Ferdinand Menghadapi Roman Dumeco Sang penjaga Moldova Satu upaya dari Marcelino Ferdinand Menambah keunggulan 3-1 Untuk Garuda Muda Indonesia U20 Yang mampu Tampil Sangat mengesankan Di babak kedua Dan membuat Roman Dumeco Tidak berdaya Dari titik putih Eksekusi yang sangat dingin Dari Marcelino Ferdinand Kelas ini ya Pendangan penalti yang